ya assalamualaikum guys ini kereta toyota rush daripada subscriber kita juga ada problemnya starter tak boleh start tak jalan so macam mana kita nak cek dulu nak pastikan nih motor mode yang rosak ataupun speeder yang rosak oke macam biasa aku sediakan bateri dengan wayor jumper yang ini wayor bateri aku dah ikat dekat sini wayor bateri aku ikat dekat kris macam dekat kereta oke macam ni kau biasa aku cek negatif kita lakak body dia lepas tu yang ini pun negatif lepas tu wayor ni ini wayor untuk switch yang sebelah sini tas ya switch jalan tapi motor tak pusing oke dia switch ke ataupun motor oke nak cek motor dia kita jumper ni wayor positif kita direct dekat sini dia pusing tak oke makna motor switch starter switch starter kena tukar switch je lah kalau ada budget tepi boleh tukar starter terus tapi kalau nak save budget boleh tukar ni je switch switch starter oke macam mana nak buka tu nak tukar kita cek sekali ni kita save way sekali oke kita buka terus apa isi dalam dia pling ceksi kosong tak tak Okay, skabun dia panjang lagi. Okay, kita tengok ni skabun dia. Nah, skabun beras dia panjang lagi, so motor ni kita boleh guna lagi, skabun dia pun cantik, skabunnya cantik lagi, panjang lagi, so kita kena tukar ini aje lah, kita tukar Swiss ini aja, kita cek, kita cari Swiss ini loh, kita beli Swiss baru, untuk kita pasangan ga sini, waktu kita tes. Oke, ni je masalah dia, buat motor elok, motor dia jalan, karbon panjang, so ni je masalah dia. Oke, ni aku dah barengkan semuanya, aku dah cuci dalam semua ni, ini housing depannya, korang biasa sebut apa ni, muncung depan ni, korang jawab ke komen bawah, Nah, pas tu ni, body dia, ni coil dia, ni amateur dia. Lepas tu yang, apa ni, solenoid ni, yang Swiss starter ni, cari kat kedai tak jumpa pula yang baru. So, tadi aku belikan yang ni, lepas confirm dengan owner, kita nak tukar yang, apa, second, nah kita carikan ke second. Masih baik dapat ni, dapat second punya, sama ya, dengan ni, ni yang lama punya, ni yang lama yang, dia tak boleh guna ni. Ini, kita tepikan dulu, so nak service tu, yang ni, amateur dia ni, kan dia kotor ni, ni kena cuci dulu lah, gosok kotak pasir, lepas tu bearing-bearing yang ni, nanti bubur grease balik. Macam tu lah, kalau aku service lah, kat dalam ni ada bearing ya, dalam tu, bubur grease, lepas tu, yang ni, bubur grease juga. Biasa, bagi grease biasa ya, jangan jadik grease. Oke, aku setting dulu ni semua, baru kita masukkan dalam kereta tu. Tadi aku, jenuh, lambat, nak cari ni ya, mendalani, tak ada jual baru. Bukan tak ada, ada, tapi aku tak tahu tempat dia ke mana. Kalau korang tahu tempat ke mana ni, nak beli Swiss ni. Merata, kedai sepepak tadi cari, tak jumpa. Last, last, last choice. Ni dapat second. Yang beli Recon pun, boleh tahan ni ke harga dia, apalagi yang baru. So, nasib budget, tukar ni je. Sekehen punya. Aku susun dulu ni. Nah, korang nak tengok tak. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Jumpa lagi di video lain untuk pasang ke dalam ni. Toyota Rush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.